bismillahirrahmanirrahim kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini untuk meninggalkan tempat yang terlaknat ini betul, betul sekali jadi ketika saya masuk ke tempat ini sempat beberapa kali melihat gak tau siapa gak tau siapa sosoknya ya tiba-tiba ada yang lewat saya pun sampai merinding ada dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Pogisari Kangilan dan saat ini saya sedang berada di salah satu kota yang dikutuk oleh Allah SWT sebenarnya kita gak boleh lama-lama ya untuk berada di kota ini jadi dianjurkan untuk bersedih juga bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk kita menghindari kota ini dan sengaja saya datang ke tempat ini ini request dari para penonton banyak sekali yang nge-DM yang nge-whatsapp dari para penonton semuanya suruh mengunjungi tempat ini yaitu ada mobil kencang banget ya Allah ini memang jalan raya ya tapi sempit yang kita lihat disini banyak batu-batu atau gunung yang di seperti di pahat ya tuh di sekeling saya nah seperti ini gunungnya untuk cuaca saat ini suhunya ya Allah sampai 43-44 derajat ya saya disini tidak sendiri dengan Kang Alman dan juga Mas Abuy juga memang saya baru pertama kali datang ke kota ini ya kami datang kesini hanya bertiga saja memang gunungnya unik-unik ya seperti ini tuh unik gunungnya di sekeling saya semuanya sama gunungnya seperti ini sekarang saya akan ke Kang Alman dan Mas Abuy ini luar biasa kita berada di tempat ini tuh seperti apa ya mau ngucap sesuatu seperti ngeblank memang kita datang kesitu dianjurkannya itu harus menangis ya kenapa alesannya nanti kita simak di video ini nah sekarang saya sudah bersama Kang Alman dan juga Mas Zaini Abuy juga saya ingin bertanya nih kepada Kang Alman dan juga Mas Abuy bagaimana tanggapan Kang Alman tentang tempat wisata yang kita kunjungi sekarang jadi kita datang kesini tuh amper jatuh mana sebenarnya bukan untuk berwisata tapi untuk memastikan bahwa kalau melihat kita melihat tentang sejarahnya di tempat ini tuh kita jangan sampai eh harus bersedih kenapa? harus demikian karena Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. ketika berada di tempat ini tuh jalan dengan cepat iya seolah meninghindari tempat nah kita sendiri sebagai umatnya umat Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. kita malah kesini nah saya datang kesini tuh untuk memastikan ada apa sih di tempat ini sampai Rasulullah aja menghindar dari tempat ini memang kalau dilihat dari sejarahnya di jaman Nabi Soleh tempat ini tempat yang diturunkannya azab kaum kafir jaman Nabi Soleh itu tidak ya mengingkari dan tidak mengiakan ajakan Nabi Soleh dan sekarang gimana? sekarang kita sambil jalan ke sana tempat ini tuh nah kalau saya saya datang kesini karena mengantarkan alman oh gitu iya dan saya sudah nanya ke beberapa orang belum ada yang bisa jawab kenapa sekarang disini malah dijadikan tempat wisata salah satu prioritas wisata Arab Saudi yang nomor satu benar gak? oh nomor satu kan ya kita dan banyak masih banyak proyek-proyek lainnya dan kita hanya sebentar disini ya dan untuk lokasi lebih tepatnya yang di yang kena azab itu dimadain soleh atau di hijrah atau di hijrah nanti kita tapi ini masih termasuk kotanya ya Alullah Alullah ya iya nah seperti ini ya tempatnya tuh dijadikan tempat wisata untuk nyongkrong untuk santai bahkan ada cafe juga ya kita sambil jalan tuh mereka udah pada minggalin kita akan melewati tempat yang jalannya sangat kecil sekali tuh lihatnya hanya cukup satu orang untuk masuk kesini tuh kalau misalnya badannya gemuk ini sepertinya gak bisa masuk kesini ya dari saya aja yang kurus saya gini bismillahirrahmanirrahim kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini untuk meninggalkan tempat yang terlaknat ini tapi untuk cuaca disini dingin loh ya tuh kita berada di selah-selah dihimpit dengan bebatuan ayo mas aboy saya mau nanya sebegit kekandilan tadi sempat saya ada melihat sesuatu betul betul sekali jadi ketika saya masuk ke tempat ini sempat beberapa kali melihat gak tau siapa gak tau siapa sosoknya ya tiba-tiba ada yang lewat saya pun sampai merinding merinding gak tau ada dua kan apa itu kurang tidur kedua kecapean dehidrasi akhirnya bisa jadi juga ya fokus itu berkurang gitu ya ketika bisa juga halusinasi ya kita jadi memang ada oh gitu soalnya pas pertama masuk tadi ada sosok yang lewat pas diperjelas lagi kok gak ada tau gak disini tuh disini tuh buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam dan ada penerangan di sini lampu kanan kaya juga banyak iya disana juga ada tempat kalau misalnya mungkin kita haus makan juga ada tuh lihat ya ini tempat wisata yang saat ini viral ya booming tempatnya di Al-Ula tuh burung burung apa itu gak kelihatan ya ayo kita sampai keluar yuk kita jangan lama-lama disini bang hati-hati kang jangan sendirian tuh suara burung tuh disini ada tempat duduk juga tuh ya tapi ngeri-ngeri sedap juga kalau misalnya masuk ke sini sendirian ayo kita keluar lagi yuk tuh agak burem kamera juga mas abu agak burem ini suara burung tuh kecil banget sempit ya kita keluar nah kalau disini kalau misalnya yang badannya tinggi harus jongkok nih harus jongkok bismillah Allah ya Allah astagfirullah kita memang harus bersedih di tempat ini ya mengingat azab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuh eh kok gunungnya batunya bolong-bolong tuh liat kayak keju ya kayak keju keju krep kejunya Tommy Jerry itu ya tuh liat ayo mas abu nah lokasi saya sekarang sudah berada di Madain Saleh bersama Kang Aman dan juga Mas Abuy ini katanya usianya udah berapa tahun 2000 tahun 2000 tahun yang lalu ya di dalam ini tuh makam keluarga makam keluarga ya makam keluarga dan yang bikin kita letak ke bangunan ini gunung batu yang dipahat yang dipahat dan banyak juga disini turis ya yang berkunjung dari turis itu lokal dan internasional iya ada yang lokal dan internasional juga lokal dan interlokal iya bener udah mulai ketanasan ini ya ngomongnya agak belepotan nah ternyata di setiap lubang yang dipahat ini semuanya keburan ya nah sekarang kami pindah lokasi lagi ya tadi di sebelah sini kita naik kendaraan bis ikut dengan yang lain juga untuk beli tiketnya ini untuk masuk ke tempat ini 99 real eh 95 real kalau gak salah untuk satu orang tuh tapi rapih ya dipahatnya mas aboy untuk perjalanan dari mekah datang kesini membutuhkan waktu berapa jam 8 jam 8 jam kalau non stop iya kalau banyak berhentinya 12 jam 12 jam jadi kalau mau berangkat kesini ambil malam iya setelah maghrib iya tidak bisa santai kalau siang di musim panas apalagi apalagi sekarang nih musim panas suhunya mencapai 43 derajat ini kuburan yang paling terkenal ada namanya gak ada tau gak jadi ini itu ada gambar itunya cuma dipotong oh iya ada gambar apa dipatung apa kira-kira tuh ada patungnya ya banyak banget pengunjungnya tapi Kang Aman disini gak dijelaskan disini gak dijelaskan kalau kita itu sebenarnya gak boleh lama-lama disini ya bergencang gak menjelaskan yaudah kita turun lagi mengajuki tempat-tempat yang lain sekarang sudah tidak penasaran lagi ya ke Al-Ula di Madain Saleh ini tempat sejarah yang berada di Madain Saleh ayah mas Aboy ada informasi terbaru lagi gak informasi bahwasannya besok di Al-Ula makin panas besok di Al-Ula makin panas informasi apa maksudnya tentang ini tentang tempat sejarah ini namanya Jabal Utlib ada namanya nih ya Jabal Utlib ada ini tempat bermusyawarah disini oh dulunya tempat bermusyawarah ya strategi untuk berperang semuanya disini baiklah itulah vlog saya kali ini Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkunjung jual kesini tapi memang kita dianjurkan untuk bersedih ya untuk menunggu tempat ini tapi sekarang dijadikan tempat wisata memang besar-besaran wisata ungguran lagi di Saudara Bia ini menjadi informasi juga untuk teman-teman semuanya seperti nah situasi dan kondisinya di Al-Ula yaitu di Madain Saleh tempat di laknatnya atau di azabnya kaum ya kaum jaman dulu ya mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali udah-udah pusing ya dari panas-panasan terus lapar juga jangan lupa mampir ke celanya Mas Abuy dan juga Kang alman mulia anak kita papitul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih